Gue tadinya masih agak gak percaya gitu dengan orang yang hilang di gunung secara misterius Sampai gue menemukan banyak sekali cerita tentang orang yang hilang di gunung di bumi kita ini Bahkan ada mantan detektif yang bernama David Paulides yang merangkum sekiranya Kasus aneh dan juga misterius dari orang-orang yang menghilang di gunung Rangkumannya ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Missing 411 Dalam bukunya ini ada beberapa kasus yang sekiranya menarik perhatian gue Dan akhirnya gue gali lagi lebih detail lalu gue jadikan video Nah sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe Terus juga nyalain nih notifikasinya Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini Ketiga ditemukan oleh dukun Topik tentang dukun akhir-akhir ini emang lagi hangat ya Beberapa ada yang pro ke dukun beberapa lagi ada yang pro ke pusulap merah Nah kisah nyata kali ini ada hubungannya nih dengan dukun Walaupun begitu gue sama sekali tidak menjustifikasi bahwa dukun itu benar Karena ya gue sendiri tidak percaya dengan dukun Posisi gue disini adalah menceritakan apa adanya segital mungkin kisah nyata tentang Orang yang hilang lalu ditemukan kembali oleh seorang dukun Jadi pada tanggal 21 November tahun 1977 Ada seorang remaja berumur 16 tahun yang bernama Larry Wyckoff Larry tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebelah utara kota Michigan Amerika Serikat Selama dia hidup dari kecil ini Larry diajarkan oleh ayahnya untuk berburu hewan di hutan yang ada di sebelah selatan kota Michigan Karena hal ini Larry bisa dibilang sudah cukup ahli dalam kegiatan outdoor Nah pada saat itu Larry pergi berburu tuh dengan 4 teman sebayanya Di dalam hutan mereka semua mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk berburu rusak Pada saat itu 2 orang temannya memutuskan untuk stay di tenda Sedangkan Larry dan juga 2 orang temannya yang lain memutuskan untuk masuk ke hutan lebih dalam lagi untuk berburu rusak Singkat cerita ya Larry dan 2 orang temannya ini masuk tuh ke dalam hutan dan menemukan 1 rusak dewasa Sedang berkeliaran sendirian Dengan teliti ya Larry itu membidik rusak dewasa ini dengan senapatnya dan Larry menembak rusak itu Sayangnya tembakannya Larry ini tidak membuat rusak tersebut langsung meninggal Melainkan rusaknya ini terluka kabur dan hilang dari pandangan mereka Mereka bertiga langsung mengejar rusak tersebut Mencari tuh keberadaan rusak yang terluka ini dengan cara memperhatikan jejak darah dari si rusak Setelah beberapa saat mereka berusaha men-tracking rusak tadi ya 2 orang temannya Larry ini ngeluh karena mereka udah kecapean Sementara itu Larry bersikeras untuk terus men-tracking rusak yang terluka ini Yaudah deh pada akhirnya mereka berpisah tuh 2 orang balik ke tenda sedangkan Larry lanjut tracking rusak Pas hari sudah menjelang sore Hujan salju itu mulai turun dan semakin lama hujan saljunya ini semakin lebat 4 orang temannya Larry yang lagi stay di tenda ini mulai khawatir dengan kondisinya Larry yang di hutan sendirian Cuman mereka masih percaya kalau Larry ini bakalan balik nih ke tenda Malam pun tiba dan Larry tidak kunjung juga balik ke tenda Disini keempat temannya Larry ini udah khawatir banget Dan mereka semua langsung packing sebisa mungkin Lalu pergi menuju pos ranger atau polisi hutan Ranger yang mendapat laporan langsung melaporkan ke pihak berwajib Sika cerita pada malam itu diadakanlah pencarian besar-besaran untuk mencari Larry Ada sekitar 125 orang yang mencari Larry Orang-orang ini terdiri dari polisi, sukarelawan, ranger, anjing pelacak dan juga helikopter yang dilengkapi kamera thermal Kamera thermal bagi yang belum tahu adalah sebuah kamera yang bisa mendeteksi panas tubuh manusia Jadi kalau kamera thermal ini diarahkan ke hutan Nantinya kalau ada orang atau hewan gitu yang tertangkap di kamera thermal Di layar kameranya muncul semacam merah-merah So bisa dibilang orang yang mencari Larry ini udah banyak banget dan udah lengkap banget equipmentnya Walaupun begitu setelah 10 hari dilakukan pencarian ke berbagai macam seluk melukutan Larry masih juga belum ditemukan Pada hari ke 10 pencarian, sheriff yang bernama Alan Hart yang memimpin pencarian ini Ini udah agak putus asa ya dengan misi pencarian Larry Pas hari itu tiba-tiba dia mendapat telepon dari paranormal atau dukun yang ingin menawarkan jasanya dengan gratis Nama dari dukun ini tidak diketahui karena si dukun gak mau namanya disebut Cuman demi kepentingan cerita ini, gue kasih aja nama dukunnya ini dengan sebutan Fulan Alan tadinya menolak nih tawaran dari Fulan karena Alan sendiri gak percaya dengan dukun Kebanyakan dukun mah cuman nipu atau nyari muka doang Cuman karena Alan ini juga udah mulai putus asa ya pada akhirnya menerima tuh tawaran dari dukun Fulan Pas itu dukun Fulan kayak berdoa di dalam hutan Gak lama dia mengeluarkan pensil dan kertas lalu dia menggambar Gambarnya ini kurang lebihnya adalah semacam peta yang menunjukkan posisinya si Larry sekarang Dari gambar ini bisa terlihat kalau Larry kayak terbaring gitu di atas rumput dan disebelahnya ada semacam penampungan air Besok harinya Sheriff Alan langsung mencari nih sekiranya lokasi yang digambarkan oleh dukun Fulan Alhasil mereka sampai itu ke bagian selatan hutan yang lebih jauh lagi Yang namanya itu bisa dibilang rawa selatan Dan bener banget dong Persis di samping rawa ada semacam rumput yang tinggi Dan dibalik rumput tinggi tergeletak tuh jenazahnya Larry Sikat cerita ya jenazahnya Larry ini diamankan lalu di otopsi Dari hasil laporan otopsi Larry dipikirkan meninggal akibat hipotermia Sheriff Alan ini merasa keheranan nih dengan ramalan si dukun Fulan Sheriff langsung menghubungi lagi tuh dukun Fulan untuk dimintai keterangan Kayak kok ramalan lo bisa tepat banget Sheriff Alan ini curiga kayaknya si Fulan ini bukan dukun Melainkan orang yang bertanggung jawab dibalik kasus hilangnya Larry Sayangnya setelah berkali-kali Sheriff Alan berusaha menghubungi dukun Fulan Ya si dukun ini menghilang dan tidak bisa dihubungi Sampai sekarang gak ada yang tahu tuh kejelasan dari dukun Fulan Atau kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi dengan Larry Kedua, petunjuk dari burung gagak Kisah nyata orang yang menghilang di gunung kali ini Bener-bener misterius banget sampai sampai pihak kepolisian ini bingung Dengan apa yang sebenarnya terjadi Pada tanggal 19 September tahun 2004 ada seorang pria yang bernama Robert Springfield berusia 48 tahun Robert ini dikenal sebagai salah satu anggota dari The Crown Nation Indian Reservation Atau disingkat CNIR CNIR bagi yang belum tahu adalah semacam cagar alam yang dikelola oleh suku Amerika asli Suku Indian Nah sedikit cerita ya tentang Robert Semasa mudanya Robert pernah join menjadi tentara angkatan laut Amerika Serikat Pada saat dia bertugas Robert pernah dikirimkan ke Australia, Jepang, Filipina dan berbagai daerah di Amerika Serikat Terlebih lagi ya setelah Robert keluar dari militer Dia bekerja sebagai pemadam kebakaran khusus hutan Selama dia bertugas dia sering tuh mencegah kebakaran hutan di berbagai tempat yang ada di Amerika Serikat Begitu umurnya menginjak 40 tahun Dia memilih untuk bekerja menjaga sebuah cagar alam yang bernama CNIR So kurang lebihnya ya Robert ini adalah sosok pria yang fisik dan mentalnya itu kuat dan juga ahli dalam urusan outdoor Pada hari itu Robert bersama kedua putranya ini pergi camping di sebuah gunung yang bernama Black Canyon Untuk berburu rusak menggunakan busur dan panah Lokasinya ini gak begitu jauh dengan cagar alam CNIR Begitu mereka sampai di gunung Black Canyon Mereka langsung mendirikan tenda dan mulai masuk tuh ke hutan lebih dalam lagi Pada siang yang bersalju itu mereka bertiga melihat satu rusak sedang sejirian tuh Robot memerintahkan kedua anaknya untuk setia di tempat Karena robot bakalan berjalan pelan-pelan membelakangi rusak tersebut Dan nantinya dia bakalan mengiring rusaknya ini ke kedua anaknya Kedua anaknya begitu rusaknya mendekat mereka bakalan memanah rusaknya Nah rencananya begitu ya Yaudah deh kedua anaknya Robert ini nurut dong dengan perkataan bapaknya Gak lama rusaknya ini mulai kaget dan berlari tuh ke arah Kedua anaknya Robert Sayangnya kedua anaknya Robert ini tidak berhasil memanah rusak Dan rusaknya kabur begitu aja Pada saat itu kedua anaknya ini terdiam Ya menunggu kemunculan Robert Cuman setelah setengah jam menunggu Robert kok gak muncul-muncul juga Yaudah deh kedua anaknya ini langsung jalan balik lagi ke tenda Karena yang dipikiran mereka adalah Oh mungkin Robert ini balik duluan ke tenda Pas mereka sampai di tenda mereka tidak melihat tuh kehadiran Robert Disini mereka berpikir Mungkin Robert masih di jalan atau memutuskan untuk berburu sendirian kali ya Mereka tidak begitu khawatir karena mereka tahu betul kalau Robert bapaknya ini adalah pria yang kuat Yang tangguh mantan militer dan juga terbiasa dengan kegiatan outdoor Yaudah deh mereka menunggu aja tuh di tenda Sampai pas matahari tenggelam pun Robert tidak muncul juga Karena mereka berdua udah takut ya Cuman berduaan nih di hutan yang gelap Tanpa ada pengawasan orang dewasa Dan juga mulai khawatir dengan keselamatan bapaknya Mereka berdua balik lagi ke base camp di gunung Mereka berdua melaporkan kejadian ini ke ranger Dan bilang bahwa kayaknya si Robert Bapak gua ini telah menghilang Dari sini pencarian Robert pun dimulai Singkat cerita selama 3 minggu ya Pihak cagar alam, ranger, polisi, helikopter, anjing pelacak semuanya mencari keberadaan Robert Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menemukan Robert Lalu sekitar 1 tahun kemudian pada bulan Oktober tahun 2005 Ada nih orang random yang bener-bener asing banget dengan Black Canyon Dan gak kenal dengan Robert sedang berburu Kita sebut saja orang yang random ini dengan nama Fulan Fulan berburu di sekitaran spot tempat Robert dan kedua anaknya Berburu rusak tahun lalu Pas Fulan lagi jalan-jalan gitu ya di hutan mencari rusak Fulan itu mendengar suara burung gagak Suara burung gagak kayak ini awalnya di kupingnya Fulan ya Ini seperti kayak suara burung aja yang lagi bernyanyi Cuman semakin lama Fulan notice bahwa suara burung gagak kayak ini kayak berteriak kencang gitu Seakan-akan sakitan atau sedang meminta pertolongan Fulan jalan tuh menuju sumber suara burung gagak ini Pas itu Fulan melihat ada burung gagak lagi hingga di atas pohon yang besar yang setengahnya itu udah tumbang Begitu jarak Fulan dengan burung gagak ini sudah cukup dekat ya Burung gagak ini langsung berhenti berteriak dan langsung menoleh menata Fulan Fulan terdiam tuh dan agak kaget juga dengan perilaku burung gagak yang aneh ini Gak lama burung gagak ini kayak menundukkan kepalanya berkali-kali Seakan-akan sedang menunjukkan sesuatu yang ada di bawah batang pohon yang besar Fulan yang masih rada bingung ini berjalan ke bawah batang pohon Dan disana Fulan menemukan sebuah tengkorak manusia Dengan panik ya Fulan langsung kabur dari tempat itu dan berlari menuju base camp dan melaporkan temuannya Singkat cerita polisi dan ranger sampai di tempat penemuan tengkorak ini dan melakukan investigasi Hasil dari investigasinya adalah selain ditemukan tengkorak manusia Ditemukan juga tulang paha dan tulang kecil-kecil Selain itu ada sepatu yang tergeletak rapih Selana yang dilipat dan baju-baju atau jaket yang ditumpuk Begitu polisi memeriksa baju-baju ini ditemukan tuh dompet dan juga kartu identitas Dan bener dong ternyata Tengkorak tulang belulang dan baju-baju ini adalah jenazah dari Robert Polisi langsung melakukan otopsi tapi gak banyak informasi yang bisa diambil Karena tulangnya Robert ini terlalu sedikit Karena terlalu sedikit penyebab kematiannya Robert juga tidak bisa dipastikan Maka dari itu polisi mengambil kesimpulan Kalau Robert meninggal akibat tertimpa batang pohon Walaupun begitu ada keanehan lain yang juga perlu dinotis Pertama adalah kemana sisa tulang tubuhnya Robert Apakah dimakan sama hewan liar atau melebur aja dengan tanah Kedua adalah penyebab kematian Robert itu sebenarnya apa Masa iya gak ada hujan gak ada angin gak ada badai Tau-tau Robert tertimpa pohon Kalaupun beneran tertimpa pohon Bukankah anaknya ini bisa langsung notice gitu ya Minimal dengerlah ada suara pohon jatuh Ketiga adalah kesaksian Fulan ini Banyak yang menaguhkan keapsahan kesaksian Fulan yang melihat burung gagak memberikan petunjuk Tapi kalau tanpa bantuan burung gagak juga Fulan gak bisa tuh nemuin tubuhnya Robert Atau apa jangan-jangan malah Fulan nih yang bertanggung jawab atas tragedinya Robert Pertama, siang terus di hutan Kisah nyata orang yang menghilang di gunung ini agak sedikit singkat Tapi kayaknya kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus orang yang menghilang di gunung yang ada di Indonesia Pada tanggal 8 Agustus tahun 1897 Ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Karni Sedang piknik di daerah yang bernama Mullenbok, Main, Kanada Sedikit gambarannya Mullenbok merupakan wilayah yang dikelilingi oleh kebun liar, hutan yang lebat dan juga danau yang letaknya persis di perbatasan Kanada Pada hari itu keluarga Karni pergi piknik sambil membawa putri satu-satunya yang bernama Lilian yang masih berumur 6 tahun Mereka semua piknik itu mendirikan tenda dan memakan perbekalan Pas di sore harinya, Karni dan Lilian pergi masuk ke dalam hutan untuk memetik buah-buahan Nah pas lagi memetik buah-buahan, at some point ya menurut kesaksiannya Karni Anaknya ini si Lilian itu berlari menuju balik pohon yang agak besar dengan yang ngembira Namanya juga anak kecil Nah begitu disamperin sama Karni, entah bagaimana caranya Lilian ini menghilang Awalnya Lilian agak bingung, dia berpikiran Loh anak gue kemana? Karni mencari Lilian tuh dibalik pohon yang lain dan semak-semak tapi gak ketemu juga Pada momen itu ya, Karni langsung keringet dingin karena Lilian menghilang tanpa meninggalkan jejak persis di depan matanya Singkat cerita, Karni langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan diadakanlah tuh pencarian besar-besaran Polisi, sukarelawan, bahkan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari Lilian Awalnya mereka hanya mencari di sekitaran spot dimana Lilian terakhir kali terlihat Tapi semakin lama, wilayah pencarian mereka itu semakin membesar Keluarga Karni juga semakin khawatir dengan keselamatan Lilian karena pada hari itu Langit mulai mendung gelap dan kayaknya bakalan turun hujan yang lebat Eh bener dong pas sore harinya, hujan itu turun deras dan mau gak mau misi pencarian dihentikan untuk sementara Besok paginya, hujan itu udah mulai berhenti nih dan misi pencarian kembali dilakukan Orang-orang yang berpartisipasi dalam misi pencarian mulai melebarkan lagi tuh wilayah pencarian Walaupun begitu, Lilian masih belum juga ditemukan Lalu sekitaran 48 jam setelah Lilian menghilang ya Ada satu grup pencari itu menemukan Lilian keluar dari balik batang pohon yang besar Pada saat itu, Lilian ditemukan 7 km dari tempat terakhir kali dia terlihat Lilian terlihat juga sangat tenang dan memanggil ibunya berkali-kali Grup pencari ini langsung memberikan sinyal gitu ya, berupa tembakan ke langit Memberitahu grup pencari lain bahwa Lilian ini telah ditemukan Lilian pun segera diamankan dan dipertemukan tuh dengan Karni, ibunya Sehingga cerita setelah Karni bertemu dengan Lilian, reunian yang sangat-sangat terharu ini ya Orang-orang disitu pada nanya tuh ke Lilian Kamu pergi kemana? Nah disini nih yang seru Lilian bercerita bahwa pada saat dia lagi memetik buah bersama dengan orang tuanya Pas dia lagi berjalan di balik pohon, tiba-tiba Lilian Tidak melihat orang tuanya Entah kenapa ya, dalam detik itu juga Lilian langsung sendirian di hutan Lilian sempat bingung tuh mencari ibunya ya Dia mau gak mau berjalan sendirian di tengah hutan Pas dia lagi jalan-jalan di tengah hutan mencari ibunya Lilian sempat mendengar banyak suara orang Ngobrol dari balik pohon Nah setiap kali Lilian menghampiri suara misterius ini Kayaknya suaranya tuh berpindah tempat Pada saat itu Lilian sempat berteriak memanggil ibunya Tapi setiap kali Lilian berteriak Menurut kesaksian dia ada gelandangan yang menyuruh Lilian untuk diam Gelandangannya ini berbisik gitu kayak Shhh Ke Lilian dari balik pohon Oh gak mau ya, Lilian berjalan di hutan Sambil manggil ibunya Tapi pelan-pelan Nah pas lagi jalan-jalan gitu aja ya Tiba-tiba dia ketemu dengan salah satu grup pencari Ketika mendengar cerita Lilian Semua orang bingung dengan apa yang diceritain Gak lama Karni bertanya ke Lilian Nah kamu tau gak udah berapa lama nih kita mencari kamu Lilian menjawab dengan santanya Hmm setengah jam Karni lalu bilang Kita udah nyari kamu lebih dari dua hari loh Lilian itu membantah dan bilang bahwa Enggak kok setengah jam orang mataharinya gak tenggelam Siang terus Pas Lilian bilang ini semuanya jadi makin bingung Tapi ya Walaupun semuanya terkesan membingungkan Mereka semua menghiraukan perkataan Lilian Karena yang paling penting adalah Lilian berhasil ditemukan dengan selamat Dari cerita ini ada indikasi bahwa Ada semacam peristiwa paranormal yang terjadi kepada Lilian Sehingga dia tidak sadar kalau dia telah menghilang selama 48 jam Suara orang yang mengobrol dan juga gelandangan Yang diceritakan oleh Lilian itu juga tidak diketahui tuh Kebenarannya seperti apa Nah entah kenapa ya somehow ceritanya Lilian ini mirip juga dengan anak kecil Di Indonesia yang menghilang di gunung Yang bilang bahwa matahari tuh tidak tergelam disana Siang terus Gue pernah denger ceritanya tapi ceritanya siapa ya Gue agak gelupa nih Coba deh tulis di kolom komentar ya Kalau sekiranya lo tau Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani Malam Jumat lo Kalau sekiranya lo masih membutuhkan asupan horror Langsung aja klik video yang ada disebelah kanan ini Karena disana gue membahas seorang wanita Yang memecahkan kasusnya sendiri Terakhir nama gue Ewing Dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya Good night Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!